Kalau kita trace ke 2014-2019 adalah between dua kelompok dan figur yang beradu pada dua pemilu itu. Namanya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kan ini yang permanen kan, Prabowo Hatta, Prabowo Sandi, Jokowi JK, Jokowi Ma'ruf kan. Tapi yang permanen adalah Prabowo dengan Jokowi. Prabowo dan Jokowi ini yang reconcile. Mereka mau ngajak kabinetnya, karena yang memang simbol konkret dari konsiliasi itu adalah kabinet. Makanya harusnya kabinet itulah yang diopus oleh power baru gitu loh. Nah ini yang tadinya mau dijaga, makanya kan calonnya di awal yang saya dengar itu desainnya Prabowo-Puan. Awalnya itu.